Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Opi Kicau Channel yang akan menguak solusi dan informasi Seputar burung kicauan Oke sobat kicau semua Gimana kabarnya untuk hari ini Semoga selalu sehat ya teman-teman semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oke sobat kicau Terima kasih yang udah selalu support channel kami Yang udah subscribe Yang udah berkomentar Yang udah saling sharing di komentar Saya mengucapkan terima kasih banyak Alhamdulillah channel Opi Kicau Sampai saat ini Udah mau di 50 ribu subscriber Nanti di 50 ribu subscriber Saya insya Allah bakal mengadakan Giveaway ya teman-teman Oke dukung terus channel ini Untuk video kali ini teman-teman yang bakal saya bahas Yaitu gimana caranya Mengatasi atau mencinakkan burung kutilang yang dari bahan Artinya banyak teman-teman kan biasanya pengen murah nih Pengen murah Pengen hemat Akhirnya membeli burung kutilang Di ombyokan Atau muda hutan Yaitu tangkapan hutan ya teman-teman Jadi biasanya disana Burung itu Memang sih harganya murah Tapi memang tingkat Naluri alamnya itu Masih sangat melekat teman-teman Artinya girasnya itu Benar-benar parah Bahkan Jika misalnya langsung dikandangin Burung itu bakal langsung Nabrak ruji sangkar Alias disininya Di kepalanya biasanya bonyok teman-teman Di bagian paruhnya Nah oke disini bakal saya kasih tipsnya Untuk teman-teman yang memang memelihara Burung kutilang Dapet dari ombyokan Atau ngombyok ya teman-teman Jadi Agar disini burungnya cepat bisa beradaptasi Cepat bisa jinak Dengan cara yang Aman Dan dengan cara yang masuk akal Gak ekstrim teman-teman Oke Simak terus video ini ya teman-teman Jangan sampai gagal paham Kalian dalam memahami Isi dari video ini Oke Tonton terus Oke langkah yang pertama teman-teman Yang harus kalian persiapkan Yaitu pemilihan bakalan Atau pemilihan bahan Kenapa sih harus milah milih Kenapa gak langsung main comot aja Nah disini sangat penting teman-teman Karena Tingkat kegacorannya nanti Jika kalian milih Dengan cara selektif Itu bakal beda Dengan yang Sembarangan milih Itu pasti beda Kenapa Karena Disitu Ada Ciri-ciri Atau katurangan Burung Kutilang Seperti apa Yang terbaik Seperti apa Yang sekiranya nanti Bakal gacor Dan Katuranggannya Misalnya Dari segi Postur tubuhnya Dari segi Paruhnya Itu pasti akan beda Salah satu Di antara itu Pasti ada Beberapa yang memang Menonjol fisiknya Alias Katuranggannya Lebih cakep Teman-teman Oke Jika kalian udah memilih Salah satu Bahan Yang Menurut kalian Katuranggannya Bagus Dan memang Udah Apa Terseleksi Dengan baik Berjenis Kelamin jantan Nah Langkah yang kedua Yang perlu Kalian Terapkan Yaitu Kalau menurut saya Ini versi saya Agar cepat Bisa beradaptasi Dan bisa cepat Gampang berinteraksi Sama si pemiliknya Teman-teman Nah Karena banyak Metode Penjinakan itu Biasanya Ekstrim-ekstrim Teman-teman Banyak yang main Dicemplungin ke air Banyak yang Diguyur air Sampai Basah Kuyuk Memang Di saat lagi Burung Kuyuk itu Basah Menggigil Dia bakal Jinak Tapi itu Sifatnya Temporer Teman-teman Atau sementara Ya teman-teman Nanti setelah Bulunya kering Nah Ini pasti Punya gejala lain Lagi Alias Lebih giras Lagi Kenapa Utileng itu Juga Ada Sifat Traumanya Ada Sifat Traumanya Jika si pemiliknya Memperlakukan dia Secara Keras Atau Ekstrim Dan burung Kutilang ini Tidak bakal Jinak-jinak Karena Karena banyak Juga Yang Pakai Metode Ekstrim Juga Pakai Sayapnya Digunting Segala macem Bahkan Ada yang Dicep Pakai Tali karet Saya gak Menyalahkan Metode-metode Itu Tapi Yang bakal Saya bahas Disini Metode Saya Yaitu Dengan Metode Kita Mengasihi Burung Kita Agar Burung Ini Memang Sifat Natural Alamnya Itu Lebih Melekat Sama Si Pemiliknya Dan Nalurinya Itu Lebih Gampang Dijinakkan Teman-teman Nah Jadi Disini Cara Yang Kedua Setelah Kalian Membeli Bahan Jadi Kalian Menggunakan Sangkar Layang Yang Kaki Burungnya Diikat Menggunakan Tali Angklet Seperti Burung Kutilang Saya Nah Setelah Udah Kalian Persiapkan Semuanya Saya Nggak Mengebahas Masalah Tali Angklet Atau Kandang Layang Entah Kalian Mau Dapat Dari Mana Itu Bebas Bahkan Kalian Jika Mau Bikin Udah Pernah Saya Bikin Tutorial Dengan Menggunakan Pralon Itu Sangat Mudah Kenapa Saya Sarankan Menggunakan Tali Angklet Dan Apa Sangkar Layang Karena Jika Kalian Langsung Main Masuk Ke Kandang Itu Burungnya Tingkat Stressnya Juga Malah Tambah Menjadi Jadi Teman Teman Karena Jika Penanganannya Tepat Itu Bakal Bonyok Sininya Jadi Nanti Burungnya Minusnya Tidak Mulus Teman Oke Jika Memang Terpaksa Menggunakan Kandang Kandang Yang Bagus Untuk Burung Putih Lembahan Itu Maksudnya Bukan Kandang Yang Bagus Kandang Yang Baik Agar Burungnya Cepat Beradaptasi Yaitu Kanan Kirinya Kalian Sekat Itu Rujinya Menggunakan Kertas Jadi Ditutup Istilahnya Jangan Pakai Krodong Pakai Kertas Dan Di Belakangnya Kalian Jangan Digantung Bisa Ditempelin Di Tembok Dan Cuma Cukup Bagian Depannya Aja Yang Kosong Atau Terlubangi Jadi Rujinya Bagian Depan Aja Yang Dilihat Seperti Halnya Orang Yang Jual Di Pasar Burung Itu Seperti Itu Yang Kedua Seperti Itu Dan Nanti Ketiga Cara Ketiga Kalian Menggunakan Metode Lapa Nah Metode Lapar Disini Bukan Berarti Kita Tega Menyiksa Burung Kita Setiap Harinya Apa Diberi Makanan Telat Telat Terus Itu Enggak Ya Teman Teman Cuma Kita Mengajari Agar Burung Kita Itu Bisa Mengemis Atau Meminta Ke Kita Di Saat Lagi Mau Makan Jadi Tingkat Berinteraksinya Sama Burung Itu Ada Dan Melekat Contoh Kalian Setiap Harinya Memberi Fur Dengan Cara Pas 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 Jangan Terlalu Penuh Untuk Tempat Pakannya Wadah Pakannya Jangan Terlalu Penuh Dan Pisangnya Juga Seadanya Dan Nanti Kira-kira Sore Habis Dan Malamnya Itu Dikosongin Aja Dan Nanti Besok Paginya Kalian Itu Cara Menggunakan EF Ef Atau Menggunakan Flu Agak Diterlambatin Agak Ditelatin Dan Sambil Digoda-goda Burungnya Cara Memberikannya Seperti itu Agar Si burung Terbiasa Dengan Kita Dan Mengecap Kita Orang Baik Pada Dirinya Seperti itu Jadi Jangan Perlakukan Secara Ekstrim Cukup Dengan Cara Kasih Sayang Aja Kita Ke Burung Oke Itu Cara Yang Ketiga Dengan Cara Metode Metode Lapar Metode Lapar Atau Dengan Cara Kita Agak Telat Dalam Pemberian Pakannya Dan Ekstrafodinya Oke Untuk Yang Ke Empat Sering Sering Berinteraksi Teman Sering Sering Berinteraksi Jika Memandikan Burung Ini Kalian Memandikannya Cukup Dengan Cara Disemprot Halus Dan Sambil Dilus Burung Nah Jadi Kalau Misalnya Menggunakan Tali Angkret Itu Paling Gampang Jadi Kepalanya Dilus Dibasahin Dan Itu Lebih Cepat Jinak Walaupun Burung Burung Kutilang Disini Gak Bakal Sejinak Burung Kutilang Yang Dari Lolohan Atau Dari Pihikan Tapi Setidaknya Burung Disini Setiap Melihat Orang Itu Gak Langsung Kiras Gak Langsung Getap Secara Ekstrim Jadi Paling Cuma Lompat Dan Nanti Hasilnya Kalian Bisa Rasakan Sendiri Oke Seperti Itu Teman Teman Cara Mandinya Cukup Disemprot Halus Jangan Sampai Kalian Boleh Sampai Basah Puyuh Boleh Tapi Pelan Pelan Jangan Sampai Kalian Minyak Isi Atau Kalian Memperlakukannya Secara Rusal Dan Ekstrim Oke Teman Teman Dan Itu Cara Keempat Cara Kelima Untuk Tahap Disini Karena Saya Ngebahas Bukan Masalah Menggacorkannya Cukup Agar Kutilang Lebih Cepat Beradaptasi Terus Yang Kelima Disini Digantung Di Tempat Yang Sekiranya Ramai Lalu Lalang Orang Itu Sudah Biasa Jika Menggunakan Kandang Kalian Bisa Taruh Bawah Taruh Pinggil Jalan Itu Gak Apa Dan Jika Menggunakan Sangkar Layang Jangan Terlalu Rendah Juga Karena Disitu Rentan Disambar Oleh Kucing Jadi Harus Kita Lihat Lihat Juga Kucing Di Sekitar Kita Agresif Atau Enggak Yang Jelas Untuk Kucing Ngelihat Burung Gelantungan Pasti Disambar Jadi Kalian Harus Hati Hati Sendiri Harus Pantau Terus Burungnya Agar Tidak Disergap Oleh Kucing Jadi Untuk Metode Saya Teman Teman Dengan Menggunakan Metode Yang Kelima Tadi Dengan Menggunakan Lima Metode Tadi Dan Memang Yang Terakhir Yaitu Kesabaran Dan Kekonsistenan Jadi Tidak Ada Ceritanya Ngom Bok Sekarang Tiba Tiba Tiga Hari Komplen Sama Saya Oh Belum Jinat Jinat Juga Burung Padahal Sudah Tiga Hari Jangan Seperti Itu Juga Jadi Disini Butuh Durasi Butuh Waktu Butuh Kekonsistenan Kenapa Karena Disini Kita Membeli Burung Yang Nalurinya Masih Naluri Alam Jadi Belum Naluri Rumahan Jadi Kita Harus Sabar Bisa Merawat Dengan Sepenuh Hati Dan Nantinya Burung Itu Juga Bakal Jinat Dan Bisa Memberi Majikannya Kicauan Kicauan Terbaiknya Oke Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Dibengerti Dan Dipahami Jika Masih Ada Pertanyaan Seputar Video Ini Seputar Perawatan Kutilang Yang Masih Giras Bisa Kalian Komen Di kolom Komentar Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicau Mania Sampai jumpa 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 Sampai jumpa